Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sehat-sehat saja tentunya kepada teman-teman semua Kini kita kembali ke jembatan tol keramasan yang ada di ruas tol kapal betung Sebelumnya juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu aktif Dan selalu mendukung channel kami Juga kepada teman-teman yang sudah hadir di channel kami tetapi belum melakukan subscribe Tentunya untuk dapat melakukan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video kami yang akan datang Mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada video-video kami dapat sedikit memberikan lompaan kepada kita semua Ada juga teman-teman yang menanya di mana lokasi jembatan tol keramasan ini Nah maka kita lihat Nah ini adalah ruas tol kapal betung yang berada di daerah kota Palembang Di bagian kanan itu adalah ke arah Kayu Agung Atau dari arah Kayu Agung kemudian ke sebelah kiri itu adalah ke arah kota Betung Nah itu adalah playover keramasan yang berada di ruas jalan lintas timur Sumatera Nah kemudian ini adalah exit tol ataupun simpang susun keramasan yang berada di jalan tol kapal betung ini Nah kemudian itu adalah jembatan tol muslima yang juga sekarang sedang dikerjakan Nah lalu inilah jembatan tol keramasan yang sedang kita lihat ini Nah update yang kita dapat bahwa Steelbox Girder itu sudah terpasang sebanyak 6 buah Di mana pemasangannya telah selesai pada 2 hari sebelum kami datang ke lokasi ini Di kesempatan ini kami hanya menyajikan tentang Tersambungnya ataupun terpasangnya ke 6 balok Girder yang ada di jembatan tol keramasan ini Nah untuk lebih detail tentang pemasangan ataupun bagaimana metode yang dilakukan untuk pekerjaan ini Kami menyarankan untuk menyimak di sebuah channel yang juga kami ikuti Yaitu channel konstruksi punya cerita Nah di channel ini sangat bagus sekali Beliau menyampaikan bagaimana detail pemasangan ataupun langkah-langkah Ataupun juga metode untuk pelaksanaan konstruksi Terutama tentang jembatan tol di keramasan ini Dengan melihat balasan dari komentar kami yang ada di channel beliau Nah kami melihat bahwa beliau sangat terbuka sekali untuk memberikan ilmunya kepada kita Dan tentunya kita mencari cara bagaimana untuk dapat memperoleh waktu Dan mencari kesempatan untuk belajar banyak dari beliau Sebelumnya kami telah meliput jembatan ini Nah tadinya kami mengira bahwa balok besi yang dipasang di bidang jembatan Di bagian tengah ini adalah merupakan balok besi sebagai penyangga untuk memasang balok-balok beton Tetapi rupanya justru jembatan tol keramasan ini menggunakan balok baja Karena dengan alasan bahwa jembatan ini adalah merupakan jembatan yang sangat panjang Kali ini kami dapatkan penjelasan dari beliau ataupun channel konstruksi punya cerita Nah ini adalah salah satu ilmu yang kami dapat dari beliau Nah dimana bahwa ternyata untuk jembatan yang mempunyai bentang lebih dari 52,8 meter Nah itu tidak disarankan untuk menggunakan balok beton Nah sementara untuk jembatan ini mempunyai bentang 71 meter Maka harus digunakan balok baja ataupun kabel stay atau juga steel box arch Nah channel ini menurut kami sangat cocok untuk kita belajar Terutama untuk kita yang belum berpengalaman dalam menangani suatu konstruksi jembatan Atau juga kepada mahasiswa-mahasiswa teknik utamanya teknik sipil Bisa melihat video-video yang disampaikan oleh channel konstruksi punya cerita ini Termasuk juga tentunya untuk siswa-siswa SMK di bidang pertehnikan sipil tentunya Ataupun di bidang teknik-teknik lain yang berhubungan dengan konstruksi Bentang utama ini sepertinya dikerjakan oleh worker biro Jerman ya Ini merupakan salah satu spesialis di bidang ini Tentunya pekerjaan ini sangat diperlukan ketelitian Serta tentunya tenaga-tenaga yang sangat profesional Demikian saja liputan kami kali ini Tentang update ataupun kemajuan pekerjaan jembatan tol keramasan Kepada teman-teman sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Atas dukungannya Dan kami akhirnya dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!